Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu mengeberahkan kita Dan memberikan kita topik dan hidayah dalam menjalani kehidupan ini Pemirsa, saudara-saudara, sahabat Musyara Binjai yang berbahagia Suatu saat, saya pernah melihat seseorang yang sedang duduk Dia tertunduk dengan sebuah gadget yang berada di tengahnya Dia terlihat khusus sekali Saya perhatikan, ternyata dia tengah membaca berita-berita yang berada di dalam gadget tersebut Di sampingnya terlihat khusus juga hampir seperti dirinya Setelah diperhatikan, ternyata orang tersebut sedang sibuk bermain game Dan di Udu, saya dekati dan saya perhatikan Apakah perilakunya sama dengan dua orang yang sebelumnya Ternyata dia sedang tertunduk juga Dan dia terlihat komat kamit Saya semakin penasaran Saya lihat, ternyata dia sedang tilawah Dia membaca Al-Quran Yang berada tulisannya di layar gadget tersebut Dekan-dekan sahabat Musyara Binjai yang dirahmati Allah SWT Begitulah teknologi Sehingga ada seseorang yang mempamakan Teknologi hari ini itu ibarat pisau Pisau apabila kita gunakan untuk kebaikan Maka dia bisa bermanfaat Menyembeli hewan Atau dengan pisau tersebut Kita bisa memotong buah-buahan Tetapi hati-hati Apabila pisau diletakkan di tangan pembegal Maka dengan pisau itu dia akan bermaksiat Apabila pisau diletakkan di tangan pembunuh Maka dengan pisau itu dia akan membuat satu tindakan kriminal Teknologi tidak masalah Karena kita tidak bisa lari hari ini daripadanya Yang menjadi masalah adalah Ketika kita tidak mampu menggunakannya dengan sebaik-baiknya Kita diberi pilihan Apakah kita menggunakannya untuk kebaikan Menggunakannya dengan kebermanfaatannya luas Atau dengannya justru kita semakin terpuruk Kita jatuh Kita habiskan waktu kita sia-sia Atau kita dengan sumber informasi tersebut Kita bermaksiat kepada Allah Melihat tayangan yang tidak lazim dan dibenci oleh Allah SWT Atau menyebarkan berita-berita Berita-berita yang tidak benar Berita-berita fitnah Berita-berita ribah yang tidak mampu kita pertanggungjawabkan Jangan jadikan itu sarana kita untuk mengantarkan diri kita kepada Allah Tapi jadikan itu adalah sarana kita Untuk dekat kepada Allah Dengannya kita membaca informasi-informasi agama Dengannya kita bertilawah membaca Al-Quran Dengannya pula kita menjalin silatur rahim melalui metode Mudah-mudahan kita semakin bijak di dalam menikapi perkembangan hari ini Kita benahi diri kita Kita siapkan diri kita Bahwa kaum milenial adalah bukan kaum Yang terperotok di dalam kenisaan Kaum milenial terjati adalah Mereka yang mampu mengisi kecanggihan teknologi hari ini Dengan Tetap Menjadi pribadi tangguh Berkarakter Dan orang-orang yang soleh Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya Wabillahi topik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton